Salah satu misi Seci adalah pelestarian lingkungan. Komitmen ini juga disepakati seluruh insan Seci, tak terkecuali oleh Li Fang, salah seorang relawan yang tak pernah berhenti menyalurkan cinta kasihnya melalui pelestarian lingkungan di depo dor ulang Seci. Ia juga mengajak tetangga dan kerabat untuk turut andil dalam misi mulia ini. Melihat relawan Seci yang selalu tulus dalam setiap kegiatannya, membuat Li Fang tergerak untuk ikut berpartisipasi terutama dalam misi pelestarian lingkungan. Hingga kini sudah 10 tahun Li Fang bergabung dalam barisan insan Seci dan selalu aktif bersumbangsi dalam setiap kegiatan sosial yang dilakukan. Awalnya memang berpikir kita nggak ada waktu ya untuk kecuci gitu. Kita kan buka usaha itu dari pagi sampai malam. Dan setiap hari, hari minggu juga buka. Tadinya nggak berani untuk menjadi relawan itu. Kita pikir kan butuh waktu yang sangat panjang ya, banyak gitu. Tapi akhirnya kenapa tidak dicoba? Ternyata asalkan kita bisa membagi waktu dengan baik. Jadi urusan di rumah beres, urusan di toko diberes-beresin dulu, baru kita berangkat ke kegiatan suci. Li Fang memilih untuk mendedikasikan waktunya di misi pelestarian lingkungan. Ia selalu aktif dalam setiap kegiatannya, serta mengajak warga sekitar untuk ambil bagian dalam misi penyelamatan bumi ini. Li Fang tak pernah absen dalam melakukan pemilahan sampah, baik di rumah sendiri maupun di depo daur ulang. Bahkan, Li Fang juga kerap mengambil barang-barang tak terpakai dari rumah warga. Selain menggunakan toko sebagai tempat penampung barang, Li Fang juga menerima barang-barang yang sudah tidak terpakai oleh tetangganya. Barang-barang tersebut sebagian akan didaur ulang, dan sebagian lagi akan dijual. Lalu penghasilannya akan didonasikan ke Yayasan Budha Seci Indonesia. Kita bukan mengharapkan sampahnya saja. Kita mengharapkan warga itu peduli untuk lingkungannya ini. Jadi sama-sama keluar. Dan kita mengharapkan semakin hari sampah ini semakin sedikit, bukan semakin banyak. Jadi kita bukan mau mengambil sampahnya saja, tapi kita mau menggalang hati. Berbagi kebaikan dan bersumbangsi kepada sesama dapat dilakukan dalam bentuk apapun. Dan Li Fang memilih untuk bersumbangsi melalui misi pelestarian lingkungan. Menurutnya tidak hanya manusia yang perlu diperhatikan. Namun bumi sebagai tempat kita tinggal juga harus dijaga. Tadinya saya berpikir kita punya cinta kasih itu kan hanya untuk keluarga-keluarga dekat kita sendiri ya. Suami, anak-anak, dan keluarga dekat. Ternyata cinta kasih itu kalau dibagikan kepada orang-orang banyak itu adalah suatu kebahagiaan yang kita tidak dapatkan ya dari ini ya. Baru saya tahu setelah saya menjadi insan suci. Untuk saat ini, ya kita melihat ya, global warming ini sudah begitu istilahnya sampai titik yang sangat parah sekali ya. Kalau kita dari pelestarian lingkungan ini ada sedikit saja bisa membantu, kenapa sih tidak dilakukan gitu. Kita nggak ada rugi apa-apa kan. Menjaga keasrian lingkungan dan berbagi kasih dengan sesama, membuat semua rasa lelah saat melakukan aksi sosial berubah menjadi kebahagiaan. Satu pesan dari para relawan pelestarian lingkungan, yaitu kurangi penggunaan plastik dan pilah sampah kalian dari rumah. Hal itu saja sudah merupakan kontribusi yang sangat besar dalam menjaga bumi kita yang tercinta. Tim Liputan, The ITV Terima kasih telah menonton!